Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-Mu. Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Aliyah Muhammadiyah K.H.J. Ahmad Dahlan 05 Sipirog dan Pimpinan Ranting Madrasah Aliyah Muhammadiyah Koman Panang Panjang mengadakan konsolidasi dan kerjasama untuk memajukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebanyak 33 orang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 05 K.H.J. Ahmad Dahlan Sipirog dan 2 orang guru pendamping melakukan kunjungan silat rohim dan konsolidasi KMA KMM Kauman Padang Panjang. Kedatangan rombongan disambut Pembina Pimpinan Ranting IPM MA KMM Kauman Yuhaldi, Ketua Pimpinan Daerah IPM Padang Panjang Batipu 10 Koto Razam Hamam Alam Syah, Ketua Pimpinan Cabang IPM Padang Panjang Anang Rahman Syah, dan Ketua Pimpinan Ranting IPM MA KMM Kauman Ahmad Amin Al-Bahij. Selain merajut silat rohim dan mempelajari sistem pendidikan di MA KMM Kauman Padang Panjang, Ketua Pimpinan Ranting IPM Madrasah Aliyah Muhammadiyah 05 berharap bisa terjalin kerjasama yang baik untuk memajukan IPM di tempat masing-masing. Tujuan kami datang ke sini adalah yang pertama itu untuk merajut silaturahmi. Tentunya antara santri, pondok pesantrian Muhammadiyah perlu untuk merajut, apapun perlu untuk mengkristalisasi yang namanya silaturahmi itu. Kemudian yang kedua adalah kami bertujuan untuk menambah wawasan, menambah khazanah keilmuan terkait mengenai pemondokan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sistem pemondokan yang ada di Kauman Padang Panjang ini dan akan kita terapkan di sekolah asal. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana sistem-sistem tahfiz yang disistemkan di sekolah ini atau di madrasah ini. Karena kita mendengar bahwasannya setiap tahunnya selalu menghadirkan hafiz 30 juz. Tentunya itu membuat kita tertarik untuk mempelajarinya sehingga nantinya bisa kita terapkan di sekolah asal kita. Saya dari pimpinan ranting MAM05 Ahmad Dahlan Sipirok. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala sambutan dan dayanannya. Sebab kami di sini merasa sangat terhormat bisa ditampingi oleh langsung dari pimpinan ranting cabang dan daerah. Jadi saya rasa penyambutannya kali ini cukup meriah dan saya harap kerjasamanya. Sementara itu pimpinan ranting ikatan pelajar MAKMM Koman Padang Panjang Yuhaldi berharap kerjasama ini akan terus berlanjut. Dan ke depannya pimpinan ranting MAKMM Koman Padang Panjang akan melakukan kunjungan balik ke Madrasah Aliyah Momadiyah 05 K. Yajah Maddalan Sipirok. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal yang kuat antar kader ikatan pelajar Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Harapan kita mudah-mudahan ini bisa kita berlanjut. Kedepannya insyaallah pimpinan ranting MAKMM Koman Padang Panjang juga akan melakukan kunjungan balasan. Dan insyaallah juga kita akan merancang kegiatan yang serupa untuk ke tempat yang lain. Mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang bermanfaat untuk pimpinan ranting MAKMM Koman Padang Panjang maupun pimpinan ranting MAKMM Koman Padang Panjang maupun pimpinan ranting MAKMM Koman Padang Panjang adalah Sipirok Sumatera Utara. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat.